P.T. Dirgantara Indonesia berharap 24 helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk yang rencananya dibeli oleh pemerintah dari perusahaan asal Amerika Serikat Black Hawk Martin bisa kontrak efektif pada tribulan 3 tahun 2024 Dirut PT DI, Gita Amperiawan mengatakan saat ini sedang memonitor untuk kontrak efektif karena ini menggunakan skema PLN Pada saat ini proses loan agreement di bawah kewenangannya Kementerian Keuangan Dia berharap pada tribulan 3, kontrak itu mudah-mudahan bisa efektif bisa selesai di Kementerian Keuangan Hal itu diungkapkan Gita menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers bersama jajaran Direksi Defend ID di Jakarta, tanggal 1 Juli lalu Pada tahun 2023 lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dirut PT DI dengan Vice President of Global Business Development Sikorsky Lockheed Martin, Jeff White, di Washington DC, Amerika Serikat untuk pengadaan 24 helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk Dalam kesepakatan itu, Lockheed Martin berkomitmen memberikan izin kepada PT DI untuk merakit sistem utama, operasi, modifikasi, dan sistem upgrade helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk Kemudian memelihara dan merawat atau MRO helikopter tersebut di dalam negeri Kita yakin kerjasama strategis antara PT DI dan Sikorsky ini akan menghasilkan nilai tambah yang diperoleh atas kemampuan PT DI dalam integrasi, kustomisasi, modifikasi, dan peningkatan sistem untuk penyelesaian helikopter Kerjasama itu memungkinkan PT DI untuk melakukan MRO helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk berikut sistem dan mesinnya, dengan menjadi pemasok resmi Sikorsky dan PT DI juga dapat mengembangkan bisnis aerostrukturnya Sementara itu, saat itu Presiden Sikorsky Aircraft Paul Lemo menyampaikan Kerjasama itu menunjukkan komitmen dua pihak mendukung rencana pengadaan 24 unit helikopter S-70M Black Hawk dari pemerintah Indonesia Menurut Paul Lemo, Black Hawk dirancang dan dibangun dengan standar militer terberat dan dapat dengan cepat dan andal mengirimkan personel dan pasokan ke populasi yang tersebar secara geografis di milayah kepulauan besar seperti Indonesia Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk merupakan pesawat multifungsi yang mampu beroperasi dalam berbagai situasi mulai dari penerbangan malam, sampai pada saat kondisi cuaca ekstrim Helikopter S-70M Black Hawk dapat digunakan untuk mobilisasi pasukan operasi SAR dan evakuasi medis, juga membantu operasi pemadaman api Helikopter ini mampu mengangkut beban hingga 4.695 kg dan terbang dengan kecepatan maksimal 268 km per jam Dalam hal persenjataan, S-70M Black Hawk dibekali dengan misil Hellfire roket 70 mm, senapan mesin kaliber 12,7 mm, weapons management system, hingga di night head up display Dalam operasi serangan udara, helikopter Black Hawk juga dapat menggerakkan satu regu yang terdiri dari 11 pasukan dan peralatan tempur atau membawa Hoitzer M102 kaliber 105 mm, 30 butir amunisi, dan 6 orang awak Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share agar channel ini menjadi lebih bagus lagi Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share